Halo, saya Paulina dari Research Team Sinarma Sekuritas. Hari ini kita akan bahas secara singkat mengenai outlook sektor semen di Indonesia. Emiten yang kita cover ada dua, yaitu semen Indonesia atau SMGR dan juga Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. Kalau kita flashback sedikit tentang sektor semen di Indonesia sepanjang tahun 2019, kita lihat industri ini mengalami tantangan dari sisi volume penjualan, di mana domestic sales volume tumbuh di bawah target atau hanya naik 0,6% year on year. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya intensitas pengerjaan proyek-proyek infrastruktur sepanjang tahun pemilu kemarin. Selain itu, pertumbuhan penjualan properti juga tercatat cukup lesu, terutama sepanjang semester 1 2019. Akan tetapi di sisi lain, rendahnya harga batubara dan juga crude oil yang berkontribusi sekitar 30-40% dari total cost pemain semen sangat membantu margin recovery pada emiten semen yang kita cover terlihat dari kinerja keuangan semen Indonesia dan juga Indosemen. Ngomongin soal outlook sektor semen di Indonesia, memasuki tahun 2020 ini, kita cukup optimis dengan prospek sektor semen di Indonesia. Kita telah melihat bahwa volume penjualan telah mulai picking up sejak kuartal 4 2019. Peningkatan tren penjualan ini terlihat baik di segmen semen kantung maupun semen curah yang mengindikasikan improvement dalam sisi pembangunan properti maupun infrastruktur di Indonesia. Di samping itu, competition environment yang lebih sehat di industri semen juga kita rasa memberikan peluang untuk leading semen companies dalam menaikkan harga jual. Ditambah lagi, harga batubara dan juga crude oil yang saat ini sedang berada dalam downward trend dapat menjadi katalis untuk margin improvement emiten semen. Untuk stoppik di sektor semen sendiri, kita prefer dengan semen Indonesia atau SMGR. Melalui bergabungnya HALSIM atau yang kini bernama Solusi Bangun Indonesia ke dalam SMGR Group, SMGR memiliki penetrasi yang lebih luas lagi di Indonesia. Ditambah lagi dengan sinergi yang dapat tercipta baik dalam sisi distribusi, procurement, marketing maupun logistik. Selain itu, di tahun 2020 ini SMGR juga akan enjoy lower interest expense setelah berhasil merefinance utang ke dalam rupiah. Target price kita untuk SMGR ada di Rp15.400, implying 12,6x 2020 EV bid. Kalau soal resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri semen di Indonesia sendiri, yang pertama datang dari implementasi ODOL atau Over Dimension and Overload Policy yang dapat meningkatkan secara signifikan logistic expenses yang harus dikeluarkan oleh emiten semen. Yang kedua, dapat datang dari tambahan kapasitas produksi sekitar 8 juta ton yang mayoritas berlokasi di daerah Jawa. Dan yang ketiga, resiko yang dihadapi dari eksekusi proyek-proyek infrastruktur dan juga permintaan properti di Indonesia. So that's all tentang outlook sektor semen di Indonesia. Semoga infonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman investor, stay tune di channel Simas Invest. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini. Bersama Sinarmas Sekuritas, Grow Your Wealth!